Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Minggu pertama di bulan Oktober ini Saya selalu berdoa kepada Anda Supaya dalam keadaan sehat walafiat Dan diberi kemudahan dalam memahami setiap pelajaran Oleh Allah SWT Amin Ya pada pagi hari ini Saya ingin mengajak Anda sekalian Untuk memahami salah satu literatur penting Dalam kajian sejarah Yaitu arsip kolonial Yang berbahasa Belanda atau berbahasa Inggris Serta bahasa simainya Arsip kolonial ini Merupakan suatu kumpulan peninggalan Dari para penjajah Belanda Atau penjajah Inggris Yang kemudian banyak digunakan oleh para sejarawan sebagai sumber sejarah primer Jadi arsip-arsip inilah yang kemudian Memberikan banyak informasi seputar masa lalu Masyarakat di Nusantara Mulai dari Sabang sampai Maroke Yang untuk lebih lanjut kita akan lihat beberapa slide selanjutnya Arsip kolonial Belanda sendiri Sebagai mana tadi yang sudah saya singgung Itu adalah dokumen atau berkas kedinasan Atau pribadi yang diproduksi Di masa kuasa Hindia Belanda Dari tahun 1816 sampai 1922 Jadi angka tahun disini Perlu kita perhatikan Bahwa di masa ini Terjadi pengumpulan arsip-arsip Atau penciptaan maksud saya Penulisan arsip-arsip Dokumen-dokumen Jadi aneka dinas-dinas di bawah pemerintah Hindia Belanda Jadi Hindia Belanda ini merupakan suatu negara Yang merupakan daerah koloni dari Belanda Dan ini baru eksis pada tahun 1816 sampai 1942 Jadi di masa-masa sebelumnya itu belum ada konsep Hindia Belanda Jadi Nusantara itu di beberapa wilayah Masih bercokol pengaruh dari VOC Makanya ini ada kaitannya juga dengan Pewasan arsip masa VOC sebelumnya Di poin kedua itu Arsip VOC juga dikategorikan sebagai arsip kolonial Meski diperdebatkan Dan disebut arsip Kastil van Batavia Jadi dalam suatu katalog di gedung ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia Ini gedung yang menyimpan arsip-arsip kolonial Itu letaknya ada di Jalan Ampera Di Jakarta Selatan Nah itu arsip-arsip masa VOC itu Masuk dalam kategori Arsip Kastil van Batavia Atau arsip Kastil Batavia Nah Kastil Batavia ini merujuk pada Tata kota Batavia yang menyerupai benteng Makanya arsip-arsip yang eksis di masa VOC Itu identik dengan arsip yang terdistribusi Di dalam benteng tersebut Nah kita bisa lihat poin selanjutnya Arsip kolonial itu sebenarnya ya Itu bukan diperuntukkan untuk kajian sejarah Jadi poinnya tolong Anda perhatikan disini Arsip itu awalnya bukan diperuntukkan Untuk studi sejarah Jadi arsip-arsip dokumen-dokumen yang ada di dinas Misalnya di Hoher Hering ya Itu ada semacam Dewan Agung Yang merupakan kumpulan dari para petinggi-petinggi VOC Yang memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal Nah itu kan semacam DPR lah Kalau di masa sekarang Itu kan mereka kan menulis Aneka macam kebijakan gitu ya Terus juga nasihat gitu Kepada Gubernur Jenderal VOC yang berkuasa Tentang suatu hal Misalnya tentang perdagangan Tentang pemerintahan Atau tentang pembangunan kota gitu Jadi arsip itu atau dokumen itu diproduksi Hanya untuk kepentingan seperti itu Kepentingan administrasi gitu Ini seperti kalian yang mau mengurus KTP Misalnya di masa sekarang Kan Anda harus melampirkan Apa namanya Semacam persetujuan Terus permohonan gitu ya Terus juga ada KK gitu Terus ada dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa Anda sedang memohon untuk dibuatkan KTP gitu Entah surat pengantar RT, RW, dan lain-lain Nah jadi fungsi arsip itu seperti itu Hanya untuk kepentingan administrasi Kependudukan, administrasi pemerintahan Nah arsip menjadi penting dalam sumber sejarah Ketika masanya sudah lewat Misalnya masa VOC itu kan berakhir pada akhir abad 18 Nah kita yang hidup di abad ke-21 Itu akhirnya mulai melihat arsip itu sebagai sumber sejarah Agar kita bisa mendapatkan gambaran yang paripurna Gambaran yang lengkap Tentang bagaimana kondisi masyarakat Indonesia Masyarakat Nusantara di masa pendudukan VOC Atau kalau kasusnya itu pada tahun 1816-1942 Kita akan mendapatkan gambaran Tentang masyarakat Indonesia dikala itu Dalam kurun tersebut Jadi dari kita melihat Arsip-arsip seperti pendudukan Kita bisa mendapatkan Oh ini loh gambaran masyarakat Jawa pada abad 19 Ini loh gambaran masyarakat Garut pada abad 19 Ini loh gambaran masyarakat Bekasi pada abad 19 Jadi semacam itu Kita bisa mendapatkan gambaran demografis Tentang kependudukan masa itu Dan bukan hanya catatan demografis Tapi juga catatan politik Kemudian catatan budaya Dan lain sebagainya Selanjutnya Dilihat dari jenisnya yang tersimpan di gedung ANRI Di gedung penyimpanan Arsip kolonial yang ada di Jakarta Itu Arsip kolonial dibagi menjadi dua Pertama Arsip pemerintahan agung Koher-Hering Dan konsul-konsulnya di seluruh Asia Ini merujuk pada Arsip yang ada di tataran Masa kuasa VOC Kemudian yang kedua Arsip pribadi Atau lembaga-lembaga di Batavia Seperti Kerk Archive Atau Arsip gereja Wiskamer Arsip yang dimiliki oleh lembaga yatim piatu Boswezen Dinas kehutanan Terus mewerken Bangunan Finansian Keuangan Dan lain sebagainya Jadi ini Arsip yang disesuaikan dengan kedinasannya Sekarang kan Arsip dinas pengairan Arsip dinas kependudukan Catatan sipil Distubcapil Atau Arsip dinas sosial Dan lain sebagainya Kurang lebih ada kemiripan dengan Pembagian administrasi semacam itu Kita kan menggunakan Arsip itu Tentu saja masih bingung Bagi para pemula Oleh sebab itu Kita perlu mendapatkan Atau memperoleh Beberapa istilah-istilahnya Dalam dunia Arsip Agar dapat mudah Mendapatkan informasi apa yang kita cari Nah ini ada beberapa istilah Yang perlu Anda pahami Pertama adalah Misifan Ini adalah Surat-menyurat pribadi Ke instansi pemerintah Atau antara instansi pemerintah Nah ini seperti Surat dari dinas satu ke dinas lainnya Atau surat pribadi Yang diajukan ke suatu dinas Itu Arsip seperti itu Itu namanya Misifan Kemudian yang kedua itu Memori Van Oferhafur Jadi ini adalah Surat serah terima jabatan Kalau sekarang itu namanya Sertijab Jadi ketika Seorang pemimpin Suatu wilayah itu Berakhir masa Pemerintahnya Kan dia akan menulis Sertijabnya Selama masa pemerintahan Apa yang sudah dilakukan Kejadian apa yang terjadi Kemudian Bagaimana kondisi ekonomi Di wilayah yang mereka pimpin Itu dia akan menuliskan Secara panjang lebar Nah itu Laporannya itu biasanya Berisi tentang Keadaan politik Ekonomi Sosial Budaya Di suatu kawasan administrasi Dalam kurang waktu Satu tahun Jadi Memori Van Oferhafur Itu ditulis Pertahun Kemudian jenis Arsip kedua Adalah Baseluit Kebijakan Pemerintah Pusat Batavia Terkait suatu hal Jadi ini Arsip Yang isinya adalah Kebijakan Regulasi Arsip ini Berguna untuk Menakar urgensi Serta besaran skala Dari suatu persiwa Di dataran Peribun Nah Saya pribadi Sering menggunakan Arsip Baseluit Untuk Melihat tentang Perlawanan-perlawanan Rakyat Jadi Nanti Kalau Anda yang Ingin meneliti Tentang Perlawanan-perlawanan Rakyat Itu bisa melihat Arsip Ini spesifik Karena isinya Biasanya Kaya Ada Beberapa bagian Itu yang Bisa kita lihat Misalnya Tentang kapan Terjadinya peristiwa itu Terus juga Gambaran Perlawanan Itu berlangsung Berapa pasukan Yang meninggal Baik di tubuh Pejuang Maupun di tubuh Company Dan lain sebagainya Jadi bagi Anda Yang nanti Tertarik Memotret Tentang perlawanan Terhadap Pemerintah Belanda Arsip Arsip ini sangat Tepat Untuk dilihat Nah selanjutnya Arsip Present Arsip Perjalanan Jadi arsip Ini Apa namanya Modelnya itu adalah Menceritakan Gambaran Sosial Geografi Sifat Watak Masyarakat Di suatu wilayah Jadi ini seperti Jurnal Jurnal Perjalanan Ketika Seorang Pejabat Belanda Atau seorang Officer Belanda Datang ke suatu wilayah Mereka Senantiasa Mempunyai Keinginan Untuk Merekam Keadaan wilayah Itu dalam Suatu laporan Makanya mereka Menulis Laporan Perjalanan Arsip Arsip Itu Kalau di Gedung Arsip Nasional Itu namanya Arsip Present Nah selain itu Ada juga Arsip Daerah Jadi kalau Anda Datang ke Gedung Andri Di Jalan Ampera Itu Itu terdapat Satu Bupet Khusus Yang isinya Itu adalah Katalog Arsip Daerah Jadi Arsip Daerah Itu Umumnya Dari abad XV Sampai Abad XX Misalnya Arsip Yang Berkaitan Tentang Wilayah Batavia Wilayah Pekalongan Sebentar ya Ya maaf Saya lanjutkan Jadi Arsip Yang ada Di wilayah Misalnya Bukulu Makassar Kemudian Bogor Bytensok Kemudian Arsip Dari Kedu Bukunya Itu Tertulis Misalnya Tegal Semarang Jakarta Batavia Jadi Kita Bisa Langsung Ambil Dan Langsung Mencari Arsip Yang Kita Inginkan Nah Selanjutnya Saya akan Mengaparkan Beberapa Kelubihannya Kalau Kita Menjadikan Arsip Kolonial Sebagai Sumber Pertama Tentu Saja Yang Namanya Arsip Kolonial Sumber Primer Artinya Ketika Kita Mengakses Arsip Ini Tulisan Kita Jadi Otentik Yang Namanya Penulisan Sejarah Pasti Harus Sumber Primernya Tidak Bisa Dikatakan Suatu Tulisan Tentang Masa Lalu Itu Adalah Tulisan Sejarah Yang Otentik Yang Otoritatif Tanpa Ada Sumber Primer Dalamnya Kemudian Dari Arsip Kolonial Kita Bisa Mendapatkan Gambaran Tentang Kondisi Politik Kondisi Sosial Ekonomi Yang Kaya Karena Anda Harus Tahu Watak Dari Pemerintahan Kolonial Selalu Ingin Menggambarkan Penduduk Nusantara Sebagai Objek Keuntungan Bagi Bisnisnya Jadi Mereka Merasa Perlu Untuk Melakukan Perekaman Kehidupan Sosial Misalnya Masyarakat Madura Masyarakat Darut Terus Kehidupan Politik Misalnya Yang di Banten Wilayah Lanyuwangi Dan Wilayah Wilayah Lain Karena Nanti Laporan Laporan Mereka Itu Dibaca Oleh Para Bisnismen Di Eropa Atau Para Penasehat Penasehat Yang Nantinya Menjadi Broker Atas Banyak Pengusaha Pengusaha Yang Ingin Berinvestasi Di Nusantara Itu Di Abad 19 Memang Sedang Ada Semacam Gerakan Gerakan Umum Di Eropa Sana Ingin Berinvestasi Besar-besaran Di Nusantara Melalui Pembukaan Kebun Melalui Pembukaan Tanah Garapan Nah Mereka Tentu Ingin Mendapatkan Informasi Yang Penting Dari Negeri Jajahan Itu Karena Mereka Akan Menanamkan Dana Yang Besar Tentu Tidak Mungkin Di Suatu Kawasan Yang Sifatnya Antah Berantah Harus Jelas Gambaran Wilayahnya Seperti Apa Kondisi Masyarakatnya Seperti Apa Kondisi Politiknya Seperti Apa Jadi Catatan Kolonial Itu Memang Tidak Bisa Lepas Dari Kepentingan Ekonomi Nah Kemudian Poin Ketiga Jadi Arsip Kolonial Itu Sangat Penting Kalau Kita Ingin Membahas Sejarah Sosial Misalnya Disini Saya mengambil contoh Tentang Perlawanan Pangeran Diponegoro Nah Dari Arsip Kolonial Itu Kita Tidak Hanya Disajikan Tentang Bagaimana Pangeran Diponegoro Itu Melawan Kolonial Belanda Dari 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 Arsip Itu Kita Mendapatkan Sumber Sumber Lain Misalnya Ternyata Ada Semacam Malnutrisi Ekonomi Yang Diidap Oleh Masyarakat Karena Belanda Dan Para Pengusaha Eropa Itu Melakukan Tindakan Semana-mana Kepada Para Petani Di Sekitar Kawasan Yogyakarta Jadi Perang Melawan Belanda Itu Bukan Hanya Didasari Oleh Semangat Perang Visabilillah Perang Melawan Pemerintahan Yang Apa Namanya Asing Tapi Perang Melawan Penindasan Ekonomi Nah Domain Ekonomi Itu Kita Sulit Melihat Bijak-bijaknya Karena Dari Sumber Buku-buku Yang Sudah Diterbitkan Itu Terkadang Memang Tidak Menghayar Masalah Ekonomi Secara Spesifik Padahal Kalau Kita Buka Sejarah Indonesia Pada Abad 19 Rata-rata Permasalahan Perang Itu Pasti Didasari Oleh Ketentangan Ekonomi Dimana Menuduk Selalu Berada Dalam Posisi Bawah Dan Pemerintah Kolonial India Belanda Serta Para Pengusaha Eropa Selalu Di Posisi Yang Di Atas Nah Selanjutnya Ada Satu Contoh Lain Misalnya Seorang Sejarawan Belanda Yang Bernama Haji Kraf Itu Menggunakan Nasib Belanda Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Kekuasaan Sultan Agung Nah Ya Kita Sama-sama Tahu Ya Sultan Agung Tokoh Yang Besar Orang Yang Pernah Menyerang Batavia Dari Kawasan Jawa Tengah Dan Dari Wilayah Pemerintah Yang Di Sekitar Wilayah Yogyakarta Sampai Ke Batavia Itu Jauh Sekali Dan Sultan Agung Berhasil Mengadakan Muf Yang Saya Kira Bersejarah Sekari Dan Apa Namanya Di Dalamnya Itu Terdapat Pasukan Pasukan Iring-Iringan Yang Sangat Banyak Nah Kita Tidak Bisa Mendapatkan Gambaran Memangkapi Tanpa Melihat Arsip Kolonial Karena Arsip Kolonial Itu Di Satu Sisi Lebih Manusiawi Memotret Tentang Kondisi Masyarakat Berbeda Dengan Manuskrip 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 Yang Ditulis Oleh Para Pujangga Kraton Itu Terkadang Sifatnya Bias Jadi Mereka Lebih Banyak Menjelaskan Tentang Kemajuan Kemajuan Raja Dan Jendrung Menutupi Kekurangan Dari Seorang Raja Raja Jawa Jadi Itu Yang Membedakan Manuskrip Yang Ditulis Oleh Para Pujangga Pujangga Jawa Dengan Arsip Polonial Misalnya Kita Mau Tahu Sikap Atau Perangai Dari Sultan Agung Maka Kita Bisa Lihat Catatan Dari Gubernur Jendral Sewasa Sati Yang Namanya Rekhlov Van Khuns Jadi Rekhlov Itu Pernah Datang Berapa Kali Ke Istana Mataram Dan Menulis Bahwa Sultan Agung Itu Merupakan Sosok Keras Kepala Berkemauan Keras Susah Diajak Kompromi Susah Diajak Kompromi Ini Maksudnya Pada Kepentingan Orang-orang Belanda Tapi Kalau Kita Melihat Dari Seder Pandang Orang Indonesia Atau Indonesia Sentris Justru Sifat Itu Perlu Ditonjolkan Untuk Mengertak Orang-orang Belanda Supaya Tidak Mudah Menyikti Para Penguasa Lokal Nah Sejauh Ini Memang Tempat Penyimpanan Asik Kolonial Ada Di Dua Tempat Pertama Di Gedung Andri Yang Tadi Sudah Saya Katakan Di Kawasan Kemang Jalan Ampera Di Jakarta Selatan Kemudian Yang Kedua Di Nasional Archive Den Hak Kebetulan Di Dua Gedung Ini Saya Perlah Mengunjungi Terutama Gedung Yang Terakhir Ini Saya Sangat Berkesan Sekali Karena Yang Merupakan Kesempatan Langka Bisa Menginjakan Kaki Negeri Kincir Angin Bahkan Kita Berkesempatan Datang Ke Tempat Penyimpanan Archive Yang Posisinya Sangat Penting Bagi Kajian Kita Nah Bicara Tentang Relasi Archive Dengan Kajian Nusantara Atau Kajian Sejarah Indonesia Memang Saya Kira Sangat Ting Karena Dari Archive Itu Kita Bisa Melihat Tentang Kehidupan Sebenarnya Dalam Tanda Kutip Dari Masyarakat Nusantara Nah Anda Perlu Memahami Bahwa Tidak Semua Informasi Di Sekitar Lingkungan Kraton Itu Penting Untuk Diulas Makanya Kenapa Manuskrip Seperti Babat Tanah Jawi Pararaton Terus Negara Kertagama Itu Lebih Banyak Menyorot Peran Raja Jadi Peran Elit Sedangkan Mereka Tidak Menyorot Secara Spesifik Peran Masyarakat Peran Petani Peran Melayan Nah Kekosongan Itu Bisa Kita Dapat Di Kajian Arsip Kolonial India Belanda Kalau Kita Mau Tahu Tentang Sejarah Melayan Di Batavia Sejarah Melayan Di Semarang Sejarah Melayan Di Surabaya Maka Sumber Yang Paling Tepat Untuk Melihat Itu Adalah Dengan Melihat Arsip Departemen San Marin Misalnya Departemen Kelautan Dari Pemerintahan VOC Atau Pemerintahan India Belanda Artinya Sejarah Mikro Sejarah Yang Hidup Di Lingkungan Orang-orang Kecil Seperti Petani Pedagang Melayan Itu Hanya Bisa Kita Akses Ketika Kita Membaca Arsip Kolonial India Belanda Sedangkan Kalau Kita Hanya Mengacu Pada Manuskrip Yang Ditulis Atau Ditinggalkan Di Kraton-Kraton Jawa Maka Kita Hanya Bisa Mendapatkan Sejarah Para Elit Sejarah Para Penguasa Tentu Sejarah Masyarakat Ada Tapi Porsinya Tidak Terlalu Besar Nah Ketika Kita Ingin Menulis Suatu Tulisan Sejarah Maka Aspek Yang Paling Penting Kita Persiapkan Adalah Bagaimana Kita Menekankan Model Eksplanasi Kita Nah Biasanya Model Eksplanasi Yang Paling Kaya Itu Adalah Dengan Melihat Perspektif Sejarah Sosial Sejarah Masyarakatan Jadi Disini Kita Tidak Hanya Melihat Peran Dari Para Penguasa Dan Para Pejabat Negara Tapi Juga Peran Dari Masyarakat Nah Tadi Sudah Saya Katakan Kalau Ingin Melihat Peran Dari Masyarakat Maka Kita Perlu Mengakses Sumber Berbahasa Belanda Itu Yang Namanya Arsik Kolonial Supaya Eksplanasi Sejarah Sosial Yang Sudah Kita Bangun Menemukan Titik Berangkatnya Dan Dari Situlah Narasi Sejarah Itu Kita Bentuk Nah Saya Perlu Mengingatkan Pada Anda Memang Kalau Kita Melihat Arsik Berbahasa Belanda Itu Ada Beberapa Informasi Yang Sifatnya Itu Bias Artinya Melihat Orang Indonesia Itu Tidak Selalu Dari Perspektif Baik Orang-orang Indonesia Atau Orang-orang Nusantara Itu Selalu Perspektif Buruk Orang-orang Terbelakang Bangsa Yang Belum Berperadaban Seakan-akan Kita Ini Orang Indonesia Tidak Punya Peradaban Padahal Kan Kita Punya Borobudur Punya Prambanan Dan lain Sebagainya Tapi Dimana Mereka Kita Tetap Saja Buka Modern Dalam Perspektif Orang Eropa Nah Makanya Dalam Mengulas Arsip-Arsip Itu Kita Selalu Akan Berbenturan Dengan Sisi-sisi Veoratif Arti Sisi-sisi Yang Memandang Kita Dalam Perspektif Yang Buruk Inferior Sangat Berada Di bawah Posisinya Orang Belanda Nah Maka Dari Itu Anda Perlu Melihat Judul Slide Ini Dari Eropa Sentris Ke Indonesia Sentris Jadi Paradigma Melihat Arsip Itu Harus Anda Balik Anda Mengambil Informasi Itu Untuk Kementingan Penulisan Sejarah Indonesia Bukan Kementingan Penulis Sejarah Eropa Jadi Yang Anda Portret Itu Adalah Peran-perannya Orang Indonesia Jadi Kalau Disitu Tertulis Bahwa Diponegoro Itu Adalah Pecundang Pengecut Penjahat Anda Jangan Menulis Itu Sebagaimana Adanya Tapi Gunakan Paradigma Balik Yang Menjelaskan Bahwa Diponegoro Itu Pejuang Jadi Ada Semacam Pembalikan Perspektif Dari Kacamata Orang Eropa Ke Kacamata Orang Indonesia Dewasa Ini Memang Kajian Arsif Di Lingkungan PTKi Misalnya Kita Kan UIN Sejarah Kebudayaan Islam Itu Memang Sangat Minim Jumlahnya Dibanding Kalau Kita Lihat Di Universitas Universitas Yang Lebih Umum Seperti UI UGM Atau Undip Di Sana Memang Kajian Arsif Belanda Relatif Lebih Kuat Namun Begitu Kenyataan Itu Harusnya Kita Jadikan Semacam Cambukan Bahwa Meskipun Kita Mengkaji Sejarah Islam Kita Juga Punya Peluang Untuk Memiliki Merebut Perspektif Sejarah Yang Dibangun Dari Basis Arsif Kolonial Jadi Jangan Minder Anda Untuk Mengutip Arsif Berbahasa Belanda Itu Dalam Kajian Kajian Anda Seperti Nanti Ketika Menulis Makalah Atau Menulis Skripsi Karena Pada Hakikatnya Ilmu Itu Sama Tinggal Bagaimana Kita Mengoperasikan Ilmu Saya Pribadi Tidak Setuju Dengan Perspektif Dikotomi Keilmuan Jadi Seolah Kita Yang Tinggal Ataupun Belajar Di Huin Hanya Punya Kesempatan Belajar Sejarah Nabi Sejarah Kolakau Roshidin Tanpa Punya Kesempatan Untuk Mengakses Sembur Sembur Primer Yang Kebahasa Anda Kalau Bagi Saya Pribadi Ilmu Itu Puas Tinggal Bagaimana Kita Memposisikan Diri Dalam Luas Mau Tetap Berada Di Dalam Seperti Katap Dalam Pemurung Atau Kita Mengepakkan Sayap Setinggi Tingginya Untuk Memasuki Dunia Dunia Yang Sebelumnya Mungkin Tidak Kita Akrab Hanya Saya Mendorong Pada Anda Supaya Nanti Memberanikan Diri Menggunakan Asif Berbahasa Belanda Sebagai Sumber Kajian Sejarah Nah Ini Adalah Contoh Asif Kolonial Anda Bisa Lihat Tulisannya Masih Tulisan Tangan Biasanya Ditulis Menggunakan Model Tulisan Ewok Yang Bersambung Itu Kenapa Masih Tulisan Tangan Karena Memang Di Abad 19 Itu Terutama Di Era Sebelum 1880 Memang Tidak Semua Daerah Punya Mesin Cetak Atau Litograf Jadi Beberapa Pejabat Pejabat Belanda Atau Para Pegawai Belanda Menulis Dengan Tulisan Tangan Dan Mengirim Surat Ke Lembaga Lembaga Ataupun Pihak Yang Dia Ingin Surati Nah Kalau Ini Adalah Memori Vanhofer Havo Yang Sudah Diterbitkan Anda Bisa Lihat Judulnya Potret Hindia Belanda Dalam Ingatan Residen Rembang 1905 Sampai 1936 Jadi Disini Yang Jadi Fokus Adalah Residen Rembang Residen Semacam Bupati Bupati Rembang Jadi Antara Tahun 1905 Sampai 1936 Bupati Rembang Banyak Memulis Tentang Laporan Tahunan Di Wilayah Yang Dia Pimpin Nah Di Buku Inilah Laporan Laporan Itu Dikumpulkan Menjadi Satu Dan Diterbitkan Jadi Buku Ini Adalah Hasil Terjemahan Dari MVO Atau Memulikan Overhapul Nah Ini Adalah Juga Satu Bentuk Arsip Yang Sudah Diterjemahkan Dan Dicetak Buku Arsip Ini Adalah Dikumpulkan Penasehat Belanda Pada Urusan Peribumi Dan Orang Arab Atau Dalam Bahasa Belanda Kantor Kantor Fur Inlans And Islamis Zaken Jadi Kantor Urusan Peribumi Atau Dan Islam Atau Dalam Nama Lainnya Adalah Kantor Fur Inlans And Arabis Zaken Jadi Kantor Urusan Orang-orang Peribumi Dan Orang Arab Nah Snog Itu Menjadi Semacam Penasehat Bagi Pemerintah Hindia Belanda Untuk Urusan Peribumi Dan Orang-orang Arab Baik Itu Habaib Maupun Non Habaib Nah Nasihat-nasihat Itulah Yang kemudian Dikumpulkan Menjadi Satu Lalu Diterbitkan Dalam Bentuk Buku Yang Seperti Ini Ya Saya Kira Itu Penjelasan Saya Kira Cukup Panjang Tentang Perkenalan Kita Tentang Arsip Kolonial Jangan Lupa Apabila Ada Pertanyaan Anda Jangan Raku Untuk Mempostingnya Di kolom Komentar Karena Saya Kira Kajian Arsip Ini Bagi Anda Itu Dunia Baru Dan Anda Harus Menekuni Ini Kalau Mau Menjadi Sejarawan Tulet Tidak Mungkin Kita Bercita-cita Menjadi Sejarawan Atau Ahli Sejarah Jika Tidak Mempunyai Harapan Untuk Bisa Mencari Sumber Berbahasa Belanda Melalui Arsip-arsip Kolonial Yang Ada Di Dudung Angri Ataupun Di Denha Dan Saya Berdoa Mudah-mudahan Sejarawan Tulen Yang Memang Mempunyai Minat Yang Besar Terhadap Kajian Arsip-arsip Berbahasa Belanda Karena Anda Perlu Tahu Bisa Arsip Berbahasa Belanda Itu Kelebihan Sangat Wajib Anda Sukuri Karena Tidak Semua Orang Punya Kesempatan Untuk Itu Jadi Kalau Anda Mulai Memupuk Cita-cita Itu Dari Semester Perdana Ini Itu Merupakan Suatu Cita-cita Mudah Baik Kita Akan Berjumpa Lagi Di Minggu Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Berkomentar Lagi-lagi Berkomentar Dan Subscribe Yang Paling Penting Supaya Kita Terutama Anda Mendapatkan Video Pengajaran Yang Penting Untuk Nantinya Anda Lihat Anda Resapi Sebagai Varian Dari Mendapatkan Informasi Sejarah Kita Tutup Berjumpaan Kita Dengan Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejarah Semangat Selamat 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 Selamat